Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan menyambangi pengadilan negeri Banjarmasin mempertanyakan gangguan koneksi di aplikasi era terang yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Gangguan itu membuat para calai tak bisa memasukkan permohonan pembuatan surat keterangan bebas pidana. Padahal, surat keterangan bebas pidana menjadi salah satu syarat administrasi untuk pendaftaran sebagai bakal calon legislatif di KPU. Sementara masa pendaftaran bakal berakhir 14 Mei mendatang. Ketua dan Wakil Ketua Komisi 1 ini pun berhasil menemui Hakim dan juga Humas Pengadilan Negeri Banjarmasin. Humas mengakui aplikasi mengalami gangguan karena digunakan secara bersamaan di seluruh Indonesia. Karena gangguan itu, pihaknya pun terpaksa memberikan solusi pembuatan permohonan secara manual. Sementara antisipasi pembeludakan pelayanan di kantor PN Banjarmasin, pihaknya mengharapkan agar masing-masing partai mengajukan permohonan untuk para bacaleknya secara kolektif. Untuk menghemat waktu dan juga keterkaitan dengan banyaknya orang di pengadilan, silakan saja di beberapa, misalkan dia memang sudah ditentukan oleh partainya, atau di DPD atau DPD atau DPD atau DPD atau DPD atau DPD atau segala macam untuk DPR RI, untuk DPR Provinsi atau DPR Kaupaten, silakan mengajukan ketuanya dalam surat bentuk permohonan untuk secara kolektif. Oh, siap. Jadi ini juga pernah kami lakukan dalam hal mengantisipasi mungkin banyaknya para pemohon ke sini, daripada satu-satu, kalau misalkan dari partai kan biasanya memang sudah ada calon-calon yang biasanya ya, jadi orangnya ini, 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 ini sudah ada, silakan diajukan secara kolektif saja, silakan di bawah sini dalam artian persyaratannya tentunya sudah harus lengkap. Ya, persyaratan sudah lengkap, kalau kurang kan tentunya akan kita sampaikan. Ini adanya pencahkan yang harus mensyaratkan, persyaratan salah satu persyaratannya adalah yang ada di pengadilan ini. Sehubungan dengan adanya ini, aplikasi arah terang dari Mahkamah Agung ini, silahkan bermasalah, tidak bisa dikonek dari kemarin sampai pagi tadi sudah masih diundukkan. Nah, jadi kita berupaya datang ke sini mencari solusi yang terbaik untuk kegiatan ini, Alhamdulillah, bisa melupakan Pak Pebri dari Rumah Humas, bisa dilaksanakan kolektif melalui partai ini, masing-masing partai. Harapannya seperti apa mungkin, Bu? Harapannya, ya, ini sudah hal-hal yang baik ya, solusinya sudah ada, jadi tidak perlu lagi, Jangan sampai kita lewat kenda 14, tidak bisa memasukkan berkes putusnya. Berdasarkan catatan pengadilan negeri Banjermasin, saat ini dari 360 permohonan surat keterangan bebas pidana yang diajukan, masih tersisa 250 yang dalam proses. Pengajuan permohonan secara manual diterima pengadilan negeri Banjermasin selama jam dan hari kerja. Fidu Herlianti, Duta TV Banjermasin.